Hujan deras yang mengguyur kota Jambi menyebabkan sekitar kawasan kuburan Cina dekat SPBU kuburan Cina mengalami kemacetan dikarenakan akses jalan yang terendam banjir. Akibatnya banyak pengendara roda dua yang mogok karena nekat melaju. Hujan deras yang mengguyur kota Jambi pada selasa sore menyebabkan jalan patimura tepatnya di depan SPBU kuburan Cina terendam banjir. Genangan air setinggi lutut orang dewasa menyebabkan pengendara sepeda motor tak mampu melewati akses jalan tersebut. Sehingga menyebabkan kemacetan yang panjang dari dua arah jalan tersebut. Genangan air tersebut bahkan terjadi hingga malam hari. Akibat dari banjir tersebut sejumlah kendaraan roda dua mati karena nekat melewati jalan tersebut. Sobar salah satu pengendara sepeda motor mengatakan bahwa akibat banjir ini kendaraannya mogok terendam banjir. Dirinya terpaksa harus membawa kendaraannya ke bengkel untuk diperbaiki agar bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah genangan air motor saya mogok tiba-tiba mati. Sekitar tinggi airnya itu sekitar setengah meter. Nah genangan air serang terjadi ya di depan SPBU simpang pusit ini sehingga ini menjadi keluan warna. Dan kita lihat sama-sama tadi ada beberapa belakang kurupan kendaraan yang mogok bukan hanya saya saja. Selain menurbaiki kendaraan ini masyarakat juga menggunakan jasa bengkel tidak jauh dari sini ya. Yang bisa, yang memulakan jasa bengkel juga. Saya sendiri juga menggunakan jasa bengkel itu disesokan. Dari jalan itu yang tersebut, maka ini tersebut, ya ada urusan pekerjaan yang boleh ditemukan. Terima kasih sudah menonton!